Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tafiandi Chaining Room Tim saya 181091232003 Disini saya akan menjelaskan tentang etika penulisan ilmiah Baik disini saya akan menjelaskan tentang etika penulisan ilmiah Yang pertama batasan etika, yang kedua hak penulis yang ketiga hak cipta, yang keempat hak penulis lainnya, yang ketiga kelima kewajiban penulis, yang keenam tanggung jawab penulis, dan yang terakhir pelanggaran hak cipta karya ilmiah Pertama saya akan menjelaskan tentang batasan etika Definisi etika menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Susunan WGS Perwodarminta 1976 adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas ahlak atau moral Sedangkan menurut William Benton Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti karakter Menurutnya etika adalah studi yang sistematis dari konsep-konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya Atau tentang prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita dalam penerapan di dalam segala hal yang disebut juga filsafat moral Etika dan moral seringkali diidentikan padahal dalam penggunaannya berbeda Menurut Sumarmo, etika lebih ditunjukkan kepada suatu sistem pengkajian suatu sudut pandang yang dalam Islam lebih dikenal dengan ilmu ahlak Sedangkan moral itu lebih ke tingkah laku diri sendiri atau dalam Islam juga bisa disebut dengan ahlak Yang kedua, ada hak penulis Definisi hak menurut perudar minta 1976 adalah kekuasaan yang benar atau sesuatu atau untuk menuntut sesuatu Hak juga berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan dan undang-undang Hak ada yang bersifat asasi Hak asasi merupakan hak yang diperoleh atau dimiliki manusia sejak kehadirannya di dunia Yang mendasari hak asasi adalah pemikirannya bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat kemampuan dan cita-citanya Hak asasi itu bersifat asasi dan universal dalam pengertian bahwa ia dimiliki manusia dimanapun berada dalam perjanjian hak-hak sipil dan politik pasal 19 yaitu hak untuk menyatakan pendapat tanpa mengalami gangguan sedangkan 18 itu kebebasan berpikir Nah untuk tentang hak ciptanya ada undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 yang ketiga ada hak cipta seorang ilmuwan sebelum melakukan aktivitasnya perlu memahami hak cipta hak cipta menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Perlindungan terhadap ciptaan tersebut termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyak hasil karya tersebut pasal 12 ayat 3 pada pasal 15 dijelaskan bahwa dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut atau dicantumkan sehingga tidak melakukan pelanggaran hak cipta salah satunya penggunaan cipta dalam kepentingan pendidikan penelitian penulisan karya ilmiah laporan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta yang keempat ada hak penulis lainnya dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah di jurnal ilmiah ada beberapa hak penulis antara lain adalah hak untuk mempublikasikan karyanya hak untuk mendapat dana publikasi dari institusi tempat penulisan penulis bekerja hak mendapat kesempatan yang sama untuk mempublikasi karyanya dalam proses publikasi maka penulis berhak mendapatkan pemberitahuan tentang sampainya karya di meja redaksi diterima atau ditolaknya karya yang disertai dengan hasil penolakan dari hasil koreksi dari reviewer jika penulis mendapatkan adanya ketidak objektifan dalam penilaian maka penulis berhak untuk mengajukan keberatan yang disertai argumentasi yang ilmiah dalam hal-hal tertentu penulis juga berhak mendapat royalty honorarium atau bentuk lain atas karyanya biasanya mengenai hal ini tertuang dalam surat perjanjian antara penerbit dan penulis dalam hal penerbit tidak dapat melakukan cetak ulang atau edisi revisi maka penulis berhak mendapatkan haknya kembali dalam hal ini penulis berhak untuk menerbitkan kembali baik dilaksanakan sendiri ataupun menyerahkan penerbitan karyanya kepada penerbit lain yang kelima ada kewajiban penulis definisi kewajiban yaitu sesuatu yang wajib dilakukan atau juga berarti tugas seperti pekerjaan atau perintah yang harus dilakukan ada beberapa kewajiban penulis yaitu yang A menyunjung tinggi posisi terhormatnya sebagai orang terpelajar yang B tanggap terhadap usul atau koreksi dari penyunting yang C menyunjung tinggi hak pendapat temuan orang lain yang D menghormati pembaca dengan cara menulis karyanya dengan jelas tepat singkat padat dan objektif yang E merevisi karyanya jika diminta penerbit yang F melaksanakan atau memberi izin untuk perbanyak ciptaan penerjemahan di wilayah Republik Indonesia dalam waktu tertentu dalam kaitannya yang G dalam kaitannya dengan publikasi ilmiah maka penulis hanya mengajukan naskah sesuai dengan format baku dan format media yang bersangkutan mengutip secara benar pentingnya penyunting bagi karyanya jujur tidak melakukan palagiat yang H membantu penerbit mencari dana tambahan dan menggalakkan promosi atas karyanya yang keenam tanggung jawab penulis tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu atau kalau ada sesuatu hal boleh ditentut dipersilakan diperkarakan dan lain sebagainya menurut perwadar minta dalam kaitannya dengan penulisan karya ilmiah maka penulis bertanggung jawab terhadap semua kesalahan isi terbitan pelagiat yang dilakukan ketidakbenaran isi tulisan dan menanggung segala untuk bentuk hukuman yang berlaku jika terdapat kesalahan dalam tulisannya maka penulis harus secara mengoreksinya sebagai contohnya berkirim surat ke penulis tentang tulisannya penulis tersebut secara jujur menyatakan bahwa terdapat beberapa kesalahan pada karyanya namun langkah baiknya jika ia mengoreksi karyanya melalui media tapi jarang sekali ada jurnal yang menyediakan kolom koreksi dari penulis beberapa jurnal menyediakan ruang bagi komentator pembaca dan jawaban penulis selain itu penulis bertanggung jawab untuk menulis karya yang tidak menimbulkan keresahan pada masyarakat yang ketujuh ada pelanggaran hak cipta karya ilmiah ada plagiat plagiat adalah hal pembajakan atau pencurian berupa penggunaan fakta penjelasan ungkapan dan kalimat orang lain secara tidak sah hasil penggunaan secara tidak sah tersebut disebut plagiat menurut Purwodarminta 1976 plagiat adalah mengambil atau pengambilan karangan orang lain dan disiarkan sebagai karangannya memang dalam dunia tulis menulis tidak mungkin dihindari penggunaan karya orang lain untuk berbagai kepentingan seperti untuk memperkuat argumentasi karya yang ditulisnya sulit sekali jika ada sesuatu karya yang merupakan karya asli atau dengan kata lain disebut sulit ditemukan karya ilmiah yang ditulis tanpa mengacu pada penelitian sebelumnya jadi memang sulit untuk tidak menggunakan karya orang lain memakai karya orang lain untuk keperluan penulisan karya gegasan ide dan lain-lain tidak dilarang asal sesuai dengan kaidah pengutipan disini ada jenis-jenis plagiat yang pertama jenis plagiat kata per kata plagiat ini menunjukkan kepada penjiplakan mutlak yaitu menjiplak kata demi kata dari tulisan aslinya yang kedua ada pathwork plagiaris yaitu jiplakan yang hanya memindah kata-kata dari tulisan aslinya yang ketiga plagiat kata kunci jenis plagiat ini mirip dengan pathwork hanya bedanya yang dicuri adalah kata atau frase kunci selanjutnya ada plagiat struktur gagasan nah ini sulit dilacak karena yang dicuri adalah pola gagasan dan lain-lain sementara cara penulisan sudah jauh berbeda dari aslinya sekian penjelasan dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati